Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edi Sanda, dosen IPB University dan pemilih Esafora Baik, yang berikutnya mentoring 2 Ini menjawab pertanyaan Bapak Gazali mengenai variasi yang dihasilkan oleh klon anakan dari pelakuan varigata dan variasi soma klonal Jadi pelakuan variasi pelakuan varigata itu dalam rangka untuk mendapatkan turunan yang varigata Jadi hasil dari variasi yang didapat nanti keturunannya adalah terkait dengan mutasi varigata Sedangkan variasi soma klonal itu adalah variasi yang didapatkan dari adanya keanekaragaman gen yang ada pada individu tersebut yang berusaha dimunculkan dari metode variasi soma klonal Jadi setiap makhluk itu mempunyai rangkaian gen yang sangat besar terutama untuk jenis-jenis spesies yang belum semua dari gen-gen tersebut terekspresikan dan itu bisa dimunculkan dengan menggunakan metode variasi soma klonal tadi itu yaitu kita bentuk dalam kondisi kalus kemudian embryosomatik dan kita beri jadi membuat kloning itu saja pada akhirnya sudah menimbulkan variasi karena sebenarnya setiap individu di situ itu berpeluang untuk tumbuh dan kalau setiap individu tadi itu mempunyai reaksi yang berbeda terhadap dampak atau kondisi lingkungannya maka gen-gen yang tak ekspresikan tadi itu juga akan berbeda-beda kemudian ini ada juga pertanyaan bagaimana bisa mencari menemukan meristem titik tumbuh dan juga seludang daun dan batang jadi yang terlihat di dalam pada tanaman pilo itu ada daun-daun mudanya dan seludang daunnya pada kuncupnya dan meristemnya berarti benar-benar di dalam dari seludang daun tadi itu dan dia sangat terlindung sehingga kalau kita ingin memberikan perlakuan mutasi varigata pada tanaman yang sedang tumbuh sejenis pilo maka perlakuan yang kita berikan itu akan mengenai sasa muda di sekitar meristem tadi itu dan juga daun-daun kuncupnya daun seludang daunnya dan juga daun-daun mudanya sehingga untuk meristemnya sendiri kemungkinan justru tidak kena nah pembelajaran dari dari yang sudah dilakukan oleh beberapa teman kita maka taruhlah memang misalnya kita tidak melakukan penyiapan bahan tanaman tadi itu jadi tanaman yang utuh yang sedang tumbuh yang kita beri pelakuan maka strateginya adalah kita berikan terus dia dalam konsentrasi yang rendah jadi kita memang harus bersabar untuk tidak ingin cepat-cepat melihat hasilnya jadi akan akan lebih baik kalau misalnya konsentrasi rendah jadi sebenarnya sudah betul ya kita 2 mg per liter tadi itu tapi terus jadi kemungkinan akan terlihat hasilnya itu setelah tadi itu 3 minggu atau 1 bulan yang tadi itu bisa masuk ke dalam dan mempengaruhi tapi memang secara secara lambat kenapa? karena jangan sampai dia mematikan organ apalagi mematikan meristemnya tadi itu nah kenapa pemberiannya itu sebaiknya lokal pada titik meristemnya agar zat yang ekstrim ini tidak mematikan tanamannya jadi kalau hanya di situ diharapkan dia bisa mempengaruhi meristem sel-sel di sekitar situ tapi tidak akan menyebabkan matinya tanaman tersebut karena zat ini memang adalah zat yang dalam dalam tanda kutip bisa tadi itu merubah gen bisa merusak dan mematikan pada konsentrasi yang tinggi jadi dari hasil pelakuan yang diberikan oleh teman-teman kita semua terlihat bahwa kita tidak sabar dan berusaha untuk cepat ingin melihat hasilnya padahal dampaknya tadi itu konsentrasi dan dosis yang tinggi tadi itu mematikan organ-organ di sekitarnya dan bahkan kemungkinan tanamannya sebelum kita bisa melihat hasil mutasi dari meristem tersebut yaitu jadi saran saya sebaiknya kita harus dan wajib menyiapkan bahan tanaman terkait dengan menyediakan titik tumbuh yang visible untuk kita beri perlakuan mutasi parigata jadi seperti yang sudah saya sampaikan dan beberapa peserta sudah benar jadi dipotong bagian atasnya sehingga tinggal bonggolnya maka disitu akan tersedia atau tersimpan titik tumbuh titik tumbuh yang dorman dan juga pada bagian bonggol tadi itu kan berarti bahan tanamannya itu juga terdiri dari sel-sel yang sudah dewasa yang sudah tua dan sebaiknya jangan sampai merusak akar atau perakarannya dengan media tanahnya jadi potongan bonggol yang ada tadi itu dalam kondisi yang sehat yang kuat dan perlakuan yang kita berikan hanya pada sekitar titik tumbuh tadi itu yang teratas tidak mengenai semua tanamannya dengan konsentrasi yang ya boleh tadi ekstrim tapi jangan sampai mengenai seluruh tanamannya hanya fokus di sekitar situ terus saja kita bersabar 3-4 minggu bahkan sebulan jangan cepat-cepat kita kasih pelakuan terus ingin hasilnya tapi kemudian yang didapatkan justru kegagalan demikian mentoring kedua terima kasih